Intro Wacana penataan Danobuyan menjadi kawasan destinasi wisata baru kembali dibahas. Pemka Bulaleng menargetkan detail engineering design atau DID di target rampung Desember ini. Hal tersebut disampaikan Bupati Bulaleng Putu Agus Suratnyano disela-sela rapat dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Menurut Suratnyano pada tahun 2021 mendatang akan disiapkan anggaran penataan kawasan Danobuyan dan sekitarnya. Penataan kawasan tersebut tentu ada ruang bagi masyarakat di Pancasari untuk bisa menikmati implikasi dari keberadaan danau tersebut. Pemerintah sendiri sudah memiliki master plan-nya. Konservasi akan memberi dampak pada pengembangan Danobuyan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemka Bulaleng saat ini sedang menjalankan DED, penataan Danobuyan dan konsepnya juga sudah disampaikan serta di target rampung pada akhir Desember ini. Menyelamatkan cara pandang yang sama tentang sama tentu basicnya adalah penyelamatan lingkungan ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat, penataan, kemudian keunangan antara yang pejabat struktural dari kementerian, nirarkinya yang vertikal, dan daerah. Nah, karena sama cara pandang, jadi semua nanti one gate, one gate semua. Jadi pemberdayaan daerah akan menyebatani, pusat akan memberikan penyusuan regulasinya tentu ya. Untuk bersama-sama ada produk hukum yang bisa kita pakai untuk menjaga lingkungan, memberikan pemberdayaan kenyamanan kepada masyarakat. Tahun ini yang selesai persoalan semua. Tahun depan kita bisa carikan coba anggarannya, sumbernya bisa dari PAD sendiri, dari pindah pusat atau pindah provinsi di Zabanku. Jadi kita menambah obyek wisata di daerah atas. Kawasan wisata Danoboyan nantinya akan ditata menjadi kawasan modern yang berbasis alam. Berbagai fasilitas akan dibangun untuk menunjang destinasi wisata di kawasan ini.